PEMBICARA 1 Dan lebih mengerikannya lagi, telah terjadi eksploitasi seksual sekitar 40-70 ribu anak yang masih menyenang umur di bawah 18 tahun 70 ribu anak terkena eksploitasi seksual Kebayang gak kalian, kenapa itu bisa terjadi? KUALITAS PENGASUHAN ORANG TUA Saat kita berbicara tentang anak, tentu kita berbicara tentang pendidikannya, pengasuhannya, dan juga pelindungannya Dan bagaimana untuk anak-anak yang kurang beruntung tersebut? Apakah mereka mendapatkan semuanya? Tentu tidak Dan pertanyaannya, apakah ada solusinya? Buat SOS Desa Toronapali, tetap semangat, sukses selalu SOS Children's Village, tetap semangat, tetap belajar, dan semoga sukses di masa depan SOS Children's Village adalah organisasi sosial nirlaba non-pemerintahan yang terbesar di dunia Yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen untuk memberikan anak-anak yang adalah kehilangan pengasuhan orang tua Agar mendapatkan kebutuhan utama mereka, yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang Selain memberikan keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang SOS Children's Village juga fokus memberikan pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan Saat ini di Indonesia terdapat 9 SOS yang terletak di Aceh, Mulaboh, Medan, Jakarta, Bogor, Lembang, Semarang, Jakarta, Bali, dan Flores Setiba saya disini kemarin, saya tidak mengira bahwa cara mekanisme kerja daripada SOS Children's Village itu Very personal, detailed, dan benar-benar well-talked gitu ya Karena SOS Children's Village non-pemerintahan, jadi SOS harus mencari dana sendiri Untuk memwujudkan mimpi para anak-anak dan memberikan kehidupan yang lebih baik Run to Care merupakan event lagi terbesar kedua di Indonesia Yang diselenggarakan oleh SOS yang merupakan event untuk penggalangan dana Run to Care adalah sebuah aktivitas penggalangan dana yang digerakkan oleh ribuan orang Intinya ada 300 pelari ultramaraton, lebih dari 50 km, lebih dari maraton, berlari sambil menggalang dana Nah, buat apa dana ini sebenarnya? Justru untuk membantu adik-adik kita Kita lihat betapa banyak orang yang begitu baik dengan kita Berbaik hati demi masa depan anak-anak kita Mereka berjuang lari selama satu setengah hari Capek, sakit, perih, tapi mereka tetap Kenapa? Mereka ingin melihat anak-anak berhasil Dan di tahun 2019 ini, Run to Care atau lari untuk peduli telah diadakan oleh SOS di Provinsi Bali Dan Run to Care kali ini mengungsung konsep ultramaraton dengan jarak tempuh 150 km Dan diikuti oleh 300 pelari Selain itu, Run to Care 2019 telah menggait lebih banyak Lebih dari 6.400 donatur Dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu mewujudkan masa depan ribuan anak Hasil pengalangan dana telah mencapai sekitar 2 miliar rupiah Dan akan berkontribusi untuk 5.500 anak yang berada dalam naungan SOS Children's Fleet Indonesia Oke teman-teman, aku akhiri video kali ini Bagi kalian yang ingin membantu SOS untuk mewujudkan mimpi banyak anak-anak Kalian langsung saja cek link di bawah Atau kalian langsung bisa kunjungi website dari SOS SOS Children's Fleet Indonesia Oke aku akhiri video kali ini Aku dewa, bye-bye Sub indo by broth3rmax